di video ini akan dijelaskan sedikit tentang tag atau tanda yang akan yang harusnya digunakan di mutasi kas ini untuk memudahkan nanti ketika di bagian lain bagian accounting misalnya untuk memeriksa manakah yang pengeluaran kasbon kembalian belanja mutasi dan lain-lain contoh disini ada pengeluaran bensin nah harusnya ditambahkan pengeluaran kemudian nanti warnanya otomatis akan berubah dan ini juga misalnya beli tisu dan bisa pakai shortcut seperti ini cukup diketik luwa maka otomatis ini juga parkir di Maret dua sorry hanya satu dan seterusnya mengongkir karena nanti akan memudahkan di bagian lain untuk mengkategorikan ini transaksinya apa oke demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh